Jadi, tim Nas akan kumpul untuk TC ini di bulan ini tanggal 27 Mei. Dan kemungkinan akan ada uji coba sebelum lawan Irak dan Filipina. Sekitar tanggal 2 Juni. Jadi, tanggal 2 Juni ini kemungkinan akan ada uji coba sebelum pertandingannya tanggal 6 dan 11. Nggak tahu lawannya siapa, belum tahu. PSSI juga belum tahu. Mungkin akan ngundang beberapa tim dari ASEAN. Rasanya kalau feeling gue, nggak tahu tebakan gue benar apa nggak nantinya. Tapi kayaknya Malaysia yang akan diundang sama Indonesia. Karena kita nggak harus melawan tim yang super hebat. Karena kita mau melawan Irak dan Filipina, tentu itu harus persiapannya matang. Dan jangan sampai gara-gara pertandingan uji coba ini terus ada yang cedera atau ada yang kecapekan atau yang lain. Jadi, ini hanya pemanasan saja. Kalau pemanasan, rasanya Malaysia sangat pantas kita jadikan untuk ajang pemanasan. Karena dekat yang pertama. Dan ya main santai saja. Jangan target harus menang. Tapi kayaknya tanggal 2 Juni ini akan ada uji coba. Kemungkinan besar akan ada kanak untuk bisa memanaskan mesin bagi timnas kita. Sebelum tarung dalam laga yang sangat dinantikan menghadapi Irak. Dan ini buat saya arena untuk balas dendam. Karena kita sudah dua kali kalah. Kalau bicara di level senior kan. Bahkan di U23 kemarin juga kita kalah dalam perebutan tempat ketiga. Untuk bisa lolos langsung ke Olimpiade. Kalah 2-1 dari tim U23 Irak. Walaupun kita lebih dulu mencetak gol ya. Lewat Ivar Jener Kategori itu. Tapi akhirnya kita kalah dalam perpanjangan waktu. Nah, saatnya ketika kita bermain di GBK. Kita harus menang. Karena dengan 3 poin kita otomatis sudah bisa. Ya, tersenyum tetap lolos. Walaupun ada satu pertandingan tanggal 11 Juni melawan Filipina. Itu sudah aman buat kita. Lebih relax buat kita. Walaupun sebenarnya hasil maksimal imbang juga sudah cukup bagi kita. Karena kita masih punya satu pertandingan melawan Filipina. Yang penting kita tidak boleh kalah melawan Filipina dalam pertandingan terakhir. Kita pasti harus bisa memenangkan laga. Tidak boleh menganggap remeh. Menganggap enteng lawan Filipina. Tetap harus fokus. Tapi kalau kita sudah menang melawan Irak kan sudah aman. Itu yang paling penting. Cuman ya selalu ada netizen yang merasa kita harus jadi juara dunia baru bangga. Iya, gimana sih Koci caranya mengubah mentalitas kita semua nih. Yang kalau misalkan berhasil adalah artinya kita menang atau dapat jalan. Nah ini kebetulan banget gue itu kemarin di Liputan 6. Kita bahas yang sama. Oh iya, oke. Gini, kita ini apa ya. Untuk menjadi juara dunia, juara Eropa, juara itu cuma satu negara. Dan faktor lagnya itu pasti besar. Kenapa? Tergantung drawing, tergantung form of the day. Oke. Di kita ini, gue kemarin kasih contoh. Belanda itu dengan penduduk 17 juta, empat kali masuk final Piala Dunia. Satu cewek, tiga cowok. Tapi dibilang, oh itu nggak berpresi karena nggak jadi juara. Ya kan, Koci. Emang dari 250 member FIFA yang masuk final hanya dua negara. Apakah itu bukan prestasi? Ya harusnya udah proses udah... Itu kan prestasi banget. Kita, semua orang bilang lulus grup-grup aja bagus. Masuk empat besar, itu prestasi yang luar biasa. Dan gue setuju sama Erick Thoyer bilang di sebuah wawancara. Harusnya ini pencapaian lima tahun ke depan, bukan sekarang. Gue setuju memang. Tapi, kalau nggak dapet trofi, untuk sebagian dari kardus-kardus ini, nggak berprestasi. Makanya, inilah kenapa gue tetap menjalankan tugas gue untuk menyadarkan para kardus yang tolol ini. Sebu, gimana ya? Bahwa prestasi itu nggak harus dengan Piala. Tapi dengan proses dan progres ya? Dengan proses dan progres. Apa yang harus dihasilkan? Trofi, berarti kan? Di level mana trofi? Ya kita nggak usah debat. Level Asia harus trofi lah, Bang. Mau si GEM, mau IFF, itu harus trofi. Apalagi yang dianggap prestasi, ya di level Asia lah. Misalnya lolos keputuran final, 16 besar, 8 besar, seperti sekarang. Nah, yang di IFF kan nggak dapet. IFF si GEM nggak dapet. Waktu itu, naturalisasinya belum masif. Jadi, kalau saya mau jelasin, di masa awal itu, naturalisasinya cuma dua. Hanya dua pemain? Georgie Amat, Sandy Wals, Elkan Bagot. Elkan Bagot sebetulnya, dia akhirnya memilih keluarga negaraan. Bukan kategori naturalisasi. Nah, yang karena IFF dan si GEM, yang IFF kan senior, tapi yang si GEM, Elkan Bagot. Kelompok usia, kan? Nah, ini belum dapet, Bang. Belum dapet juara. Nggak menghasilkan lah. Itu Sintayong yang latih, kan? Iya, Sintayong yang latih. Nggak dapet, kan? Secara prestasi, nggak dapet. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian, adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Temui FIFA, Malaysia tantang timnas U-23 dan senior Indonesia main sepak bola. Malaysia meminta FIFA menjatuhalkan match day tanding sepak bola Indonesia vs Malaysia. Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamin mengatakan, Malaysia meminta FIFA menjatuhalkan match day dengan timnas U-23 dan senior Indonesia. Malaysia masih penasaran dengan prestasi sepak bola Indonesia. Piala Asia U-23-2024, Malaysia berada pada urutan 16 se-Asia. Sedangkan Indonesia berhasil pada posisi 4 piala Asia. Indonesia berpeluang main di piala dunia 2026. Kondisi terpuruk Malaysia berusaha ingin bangkit, melalui tanding lawan Indonesia. Hingga saat ini belum ada jawaban dari PSSI apakah menerima tawaran FAM atau tidak. Menurut Hamdan Hamedan, timnas U-23 Indonesia sudah melebihi target dari pemerintah inginkan. Jadi bukan hanya mencapai target, tapi sudah melebihi target. Pemerintah melalui PSSI mentargetkan timnas U-23 Indonesia lolos babak grup piala Asia U-23-2024. Ekspektasi itu ternyata di luar dugaan, timnas U-23 Indonesia melebihi dari lolos babak grup piala Asia U-23-2024. Dikatakan Hamdan Hamedan, posisi Indonesia berada pada urutan 4 piala Asia U-23-2024 adalah capaian yang luar biasa. Indonesia juga mengikuti playoff Olympiade Perancis 2024, walaupun kalah, namun pertandingan ini sudah cukup melebihi target timnas U-23 Indonesia. Selain itu, banyak negara di dunia mulai melirik Indonesia untuk diundang turnamen pada level Asia dan dunia. Berita selanjutnya, dulu di Cibir, kini Vietnam akui naturalisasi timnas Indonesia sukses besar. Fenomena naturalisasi timnas Indonesia yang dulunya banyak di Cibir, kini berbalik diakui publik Vietnam berbuah kesuksesan besar hingga diikuti negara lain. Publik Vietnam kini hanya bisa mengakui kesuksesan yang dicapai timnas Indonesia lewat program naturalisasi yang dulu pernah mereka remehkan. Pengakuan ini dilontarkan setelah melihat penampilan impresif timnas U-23 Indonesia di piala Asia U-23-2024 di Qatar beberapa waktu lalu. Di ajang ini, skuad Garuda muda berhasil mencapai babak semifinal dan berakhir sebagai peringkat keempat piala Asia U-23-2024. Memang belum bisa menyamai Vietnam pada edisi 2018, di mana The Golden Stars muda berhasil keluar sebagai runner-up tournament. Namun, tak bisa dipungkiri debut Indonesia di piala Asia U-23 membuat banyak kontestan terhanya, lewat kesuksesan mengalahkan tim-tim besar. Mulai dari Australia, Jordania hingga Korea Selatan, sorotan pun tertuju pada program naturalisasi timnas Indonesia. Dan memang di piala Asia U-23-2024, skuad Garuda muda diperkuat empat pemain keturunan yang sebelumnya dinaturalisasi oleh PSSI. Di antaranya Rafael Struik, Nathan Chuaon, Justin Hoopner dan Ivar Jenner, materi pemain ini benar-benar membuat Vietnam terpesona. Belum lagi kenyataan pahit yang ditelan timnas Vietnam dalam dua laga kualifikasi piala dunia 2026, dua kali mereka dikalahkan timnas Indonesia. Kalah 0-1 di Gelora Bung Karno dan terbantai di kandang sendiri dengan skor cukup telak 0-3, Vietnam dibuat tak berdaya para pemain keturunan Indonesia. Kenyataan yang membuat publik Vietnam lewat media lokalnya tak bisa mengelak dan mengakui kesuksesan besar timnas Indonesia salah satunya berkat naturalisasi. Tak bisa dipungkiri, kesuksesan besar sepak bola Indonesia belakang ini, salah satunya berkat faktor naturalisasi, tulis teto247.vn. Fakta ini membuat banyak tim di Asia Tenggara ingin melakukan hal yang sama, yakni merencanakan talenta keturunan di Eropa, imbuh mereka. Filipina menjadi negara yang saat ini tengah gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan, meski memang bukan kali pertama. Tom Sainfayat selaku pelatih timnas Filipina tengah sibuk mendatangi satu persatu pemain keturunan di Eropa yang dipersiapkan untuk melawan Indonesia. Filipina bakal melawat ke Jakarta pada tanggal 11 Juni tahun 2024 guna menjalani lanjutan fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 7 poin. Skuad Garuda hanya perlu memastikan satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi, bisa itu saat melawan Irak atau Filipina. Sementara Filipina duduk di dasar klasemen, Memoleksi satu poin hasil imbang melawan Indonesia di Manila. Strategi pemain naturalisasi diharapkan mampu memberi perbedaan terhadap permainan Filipina yang berharap bisa menang atas Indonesia. Selain itu, tentunya strategi itu juga dipersiapkan untuk bermain di Piala AFF atau turnamen yang kini bernama ASEAN Cup. ASEAN Cup 2024 dijadwalkan bakal berlangsung mulai tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024. Berita selanjutnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa belum ada rencana mencari pemain naturalisasi tambahan dalam waktu dekat ini. Lantaran, Shin Tae-yong, ingin fokus menatap agenda terdekat bersama timnas Indonesia. Berdasarkan rencana, timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan sisa. Dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia menjamu Irak tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Selatan. Belum ada rencana cari pemain naturalisasi tambahan ucap Shin Tae-yong saat ditemui awak media termasuk-termasuk bolasport.com di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Mungkin akan fokus dulu di pertandingan-pertandingan yang akan datang, sambung Shin Tae-yong. Sebelumnya, PSSI masih mengurus naturalisasi dari tiga pemain keturunan. Ketiganya adalah Maarten Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raffen. Untuk Maarten Paes, keeper FC Dallas itu selangkah lagi bisa berseragam timnas Indonesia. Kini Maarten Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani sumpah kewarganegaraan, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Kalau Maarten Paes ada satu tahapan lagi yang harus kita laksanakan, ucap anggota Komite Eksekutif EXKO PSSI, Arya Sinulingga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, sambung Arya Sinulingga saat ditemui seusai nonton bareng Nobar Timnas U23 Indonesia VS Gini di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 malam. Sebelumnya, naturalisasi Maarten Paes dilaporkan terbentur aturan FIFA. Lantaran, keeper FC Dallas itu ternyata sempat membela Timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21-2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu, naturalisasi Maarten Paes disebut harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga CAS. Sementara untuk Kelvin Verdom dan Jens Raffen, naturalisasi keduanya baru melalui tahap awal. Arya Sinulinga mengatakan, PSSI akan berusaha merampungkan naturalisasi. Kelvin Verdom dan Jens Raffen secepat mungkin. Kelvin Verdom yang berposisi sebagai back kiri saat ini tercatat membela NEC Naimehen. Bersama NEC Naimehen, pemain kelahiran Belanda itu total sudah tampil dalam 122 laga dengan koleksi 7 gol dan 7 asis. Sedangkan Jens Raffen membela Dordreff U21, pemain berusia 18 tahun tersebut diketahui beroperasi di lini depan alias striker. Di Dordreff U21, Raffen sudah tampil dalam 19 pertandingan dengan koleksi 6 gol di 2023 per 2024. Sementara yang lain Verdom dan Jens Raffen itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat, ujar Arya. Gayanya Pak Erik lah, sakset gitu. Jadi ya, kami enggak mau janji. Pokoknya dikerjakan ada perkembangan. Terima kasih telah menonton!